Alright guys, balik lagi sama aku Nolors Casper Jadi di video kali ini guys, aku udah dari kandang merpati Dan di video kali ini aku pengen ngeliatin merpati aku yang baru aja kemarin aku tuker sama piikan ya guys Nambah itu juga, mungkin kemarinnya itu kurang jelas Karena kemarin itu aku tuh terlalu asik liatin merpati-merpati yang ada disana coy Nih kita liatin dulu ya, kita ambil Nah ini ceweknya tuh Megan ya Nah ini Megan ya guys Nah sebelum ke Megan ini guys, ini si otik telurnya udah dual Kemarin itu dilepasin ya balik lagi gitu Tadi pas pagi-pagi ya, sekarang juga masih pagi sebenarnya ya 20 menit yang lalu setelah video ini dilepasin juga Tapi mana gitu, kagak ada Padahal telurnya udah dua, udah ngambilin sangkar juga Cuman telurnya tuh kayak ngeglosser gitu ke bawah nih kan Sini tuh ada bawahnya gitu Gak nempel disana Jadi malahan diem gitu Yaudah berarti ini sekarang kita biarin aja Juga udah makannya ceweknya banyak banget Mungkin disana juga Kalo di kiosk tuh biasanya dikasih makannya sedikit ya Gak terlalu banyak-banyak Jadinya kayak begini ini juga bakal kita mandiin Jemur Mandiin jemur, mandiin jemur Terus aja kayak gitu biar lenjeh Nanti kalo udah lenjeh Baru kita jodohin sama yang gambir Gambir yang kemarin ya guys Nah ini sekarang kita mau mandiin dulu nih Cuman si otik ini sama ceweknya aku masih bingung nih Kemana gitu? Kok gak ada Lagi main lah Lagi nyawa Gak ada Jadi bingung gitu nyarinya kemana Jadinya aja lah Soalnya kalo si otik itu udah pasti bakalan pulang Soalnya kan dia udah giring kandang Kalo ceweknya juga pasti inget sama telur Jadi ya mungkin pulang Cuman tadi waktu main disini guys Burung aku tuh si otik dikejar-kejar mulu sama kucing Di kolom komentar juga ada yang bilang Emang kalo di umbar gak dikejar-kejar sama kucing? Emang di rumahnya gak ada kucing? Nah justru itu guys Di rumah aku tuh ada kucing ya Banyak banget Jadi suka dikejar-kejar sama kucing Kalo marfatnya di abur gitu guys Ini kita mandiin dulu sekalian sama si Apa namanya? Bukan Megan apa ya ini Megan Sama si Gambir guys Oke? Kita mandiin dulu guys Biar lain jadi sama-sama Beger Jadi pas digiringin tuh enak gitu Soalnya ini juga kan udah dipisahin Ini dipisahin disini Yang satunya lagi yang Gambir dipisahin di Gupon Oke? Kalo gitu ini kita mandiin dulu guys Jadi aku disini udah nyiapin embernya ya Sama air Nanti aku bakal mandiin Nah sebelum aku mandiin Kita kesini dulu cuh Nah ini dia Yang telurnya sudah dua guys Udah bikin sangkar ya Sedikit-sedikit ya Cuman tadi itu telurnya itu gak disini guys Telurnya itu pada kesini nih Pada ke kolong sini Jadi susah kali buat diangkermin ya Jadi makanya dia kabur Gak tau kemana nih Tadi juga aku udah nyari kesana Cuman gak ada gitu Aku juga gak tau kemana cuy Yaudah lah Megan aja ya guys ya Disana juga gak ada gitu Nah sekarang kita bakal mandiin ini guys Cewean yang mungkin belum lenceh kali ya Karena abis dia petel coy Aduh kok ngeblur-ngeblur gitu ya Ini ya merpatingnya ya Tadi juga udah diliatin Ngapain diliatin lagi Ini doang nih ada ringnya Cuman ringnya tuh udah pudar gitu Jadi gak keliatan nih Pokoknya disini ada ringnya ya Ini geberannya kita cobain nih Karena kemarin itu terlalu fokus Kesana kesini Kurang ya Tapi Eh enak sih sebenernya guys Langsung aja kita mandiin Karena bakalan kita jemur ya guys Bener guys Jadi di kolom komentar juga ada Bang kenapa sih si otik kalo giring Ada aja masalahnya Nih masalah yang pert Kok aku ngelucur burung Oh ada si otik di atas guys Ada si otik di atas Ada si otik di atas Wih ya masalahnya yang pertama Ceweannya kabur ya kan Nah gear yang kedua Malah mabung Nah kayak gitu terus Nah sekarang malahan tadi Hampir hilang Untungnya ada tuh di atas ya Abis main kali dia ya Ini sekarang kita jemur Eh kita jemur Apa sih namanya Pikirannya kemana-mana nih Gara-gara si otik Ngawang kesana kesini guys Ada si otik Aduh semata gue aja langsung silau guys Untung ada si otik ya Ini kita mandiin dulu coy Aduh Pusih Nah ini kita mandiin dulu ya guys Ternyata aku liat si otik itu Di atas basah cuy Aduh duh gak mau diem Aduh duh gak mau diem Basah mungkin dia mandi ya Lagi bertelur gitu kok mandi ya Terus yang angkermin burungnya Siapa kalo dia mandi Mudah-mudahan giring kali ini Si otik itu tidak ada masalah lagi guys ya Setelah udah bertelur ini Ini buset ini gak mau diem Sumpah tenaganya ini Kenceng parah coy Gagak mau diem Ini kita basahin Mumpung ada cuaca panas ya Soalnya udah musim hujan Jarang banget panas Ini Ini pegangnya aku kenceng banget Gara-gara ini Gagak mau diem banget coy Nah ini di Kepo-kepo Aduh Kalian liat kan ini Gagak mau diem Sumpah kenceng banget pegangannya Aduh Mantap sekali pribadi Pribadi Aturan biasanya Pake sabun Cuma ini karena Males ngambil sabun ke dalamnya guys Yaudah lah gini aja ya Karena ini dimandingin yang pertama Ini tuh kotor banget nih Kenapa bisa kotor banget Lihat langsung basah Kayak begini tuh Ya kan Gimana liatnya Aduh Kayak gitu lah pokoknya ya Nah nanti yang gambir juga bakal diginiin guys Jadi yang gambir gak bisa direkam ya Nanti aja Kalau pas udah selesai dimandingin Baru kita rekam cuy Tidak Gak lah gini aja dah Yang penting tuh Basah dulu Buset Kagak mau diem pisan guys Nah gini dulu ya Nah Jadi si otik ada disini guys Cuma gak keliatan ya Karena ini ngelawan matahari kameranya cuy Tapi mereka itu kondisinya tuh basah guys ya Kalau diliat dari sini Lagi bertelur Yang harusnya angkrem Kok malah mandi gitu Emang makpat itu suka mandi sendiri Cuman ya gak Pas lagi bertelur juga Bener cuy Si otik tuh ada aja masalahnya ya Ada-ada aja anjir Kita mau mandiin dulu Yang satunya lagi guys Yang gambir ini guys Nah guys Jadi dua-duanya udah selesai dimandingin ya Tuh liat Langsung ngebekur guys Mungkin udah beger kali ya Tadinya tuh ngebekurnya tuh Gak sekenceng ini guys Bekurnya kecil Wah matanya ngecilin coy Wah keren nih burung Buset Alhamdulillah Hoki ini mah ya Dapet yang bagus Coba kalau ceweknya yang jambul kemarin tuh Wah makin mantep nih Wah ini bentar lagi ngejodoh nih Berarti kita bisa mainin yang baru nih Ini kita kasih nama Yang ada di kolom komentar ya guys Ini kita kasih nama Otak ya Otak otik Asik Oke guys Jadi ada yang nama Yang kasih nama Namanya otak Ini kita fixin Kasih nama otak ya Ini kita tunggu 2-3 hari lagi guys Mudah-mudahan bisa cepet langsung giring ya Soalnya ini ceweknya baru dipetel Yang ini juga aku gak tau Udah beger apa belum Kayaknya sih udah beger Kalau kayak gitu ya Nah sama seperti biasa Kalau udah dimandiin kayak begini guys Masukin satu kandang gini ya Kandang buat jemur Kasih makan di dalamnya Kasih air minum juga Nanti Masukin ke dalam gupon Atau ke dalam kardus Terus di dalamnya juga Kasih makan sama kasih minum Nah gitu cara giringin Terus dicek besok guys Udah giring apa belum Kalau belum Biasanya hal yang aku lakuin Kerem lagi guys Tapi biasanya juga Aku mandiin lagi Aku giniin lagi Terus kerem lagi gitu Nah buat kalian yang sering nanya-nanya Cara giring Cara giring Padahal cara giring itu sering banget Dikasih tau ya Dimana-mana Dan aku pun udah beberapa kali Kasih tau cara giring Ini ben aja guys Kita beginiin dulu ya Biar mereka pada kering Pokoknya ini yang ceweknya Bulunya tuh kotor banget tuh Jadi sampe kayak basah banget Sedangkan yang cowoknya ini Nah ini tuh gak terlalu basah Tuh Karena udah direndem banget padahal ya Karena bulunya bersih Jadi gak terlalu basah Guys aku juga sekarang mau bikin Apa namanya Nah ini lagi berjemur nih Si otik mana nih otiknya Nah ini otik sama cewek lagi berjemur Aku mau bikin kotak-kotakan dulu ya Apa ya pokoknya mah Bukan sangkarnya Bukan sangkarnya Jadi kotak gitu ya Di dalamnya Gini nih contohnya nih Nah jadi gini maksudnya guys Disini gini kotak gitu ya Jadi biar si telurnya tuh Gak turun kesini gitu Tetep ada dalam kotak gitu oke Aku mau bikin yang kayak begitu dulu Seperti apa yang aku bilang barusan Video ini gak bakalan lama-lama ya Ini aja merpatinya Masih belum kering guys Masih dijemur Mumpung mataharinya itu lagi panas guys Soalnya kan disini hujan mulu ya Dari tadi juga dia dibekurin terus ya Dan ceweknya juga udah mulai Agak sedikit mengering guys Kalau kalian bisa lihat ya Tuh Nah ini si otik nih Masih disini si otik nih Si otik ada disini Ceweknya disini guys Mana oh ini nih ceweknya nih Masih pada basah guys ya Karena dia mandi sendiri Tuh turun guys si otik guys Ben aja ya Dia udah turun Dan kita pindah kesini guys Nah ini telurnya ini ya Udah aku kasih ini guys Tadinya mau pakai kayu Cuman mager bikinnya Udah aja pakai ini guys Pakai apa ya Wadah atau bisa dibilang Topless guys Ini juga tadi aku masukin sangkar disini Dan disini kosong guys ya Karena burungnya cuman ada 2 pasang Pikannya udah gak ada Ini kan si otik merpatunya lagi bertelor ya Aku tuh telurnya gak bakal dijadikan Pengennya itu dicabut Silahkan kalian terus di kolom komentar Dicabutnya itu kapan guys Karena ini telurnya udah 2 Jadi aku tuh kurang tau Karena katanya Kalau salah nyabut Itu nanti giringnya tuh kurang bagus guys Biar giringnya keket Itu dicabutnya berapa hari Setelah telurnya udah 2 Kalau kalian yang tau Silahkan tulis di kolom komentar Nanti aku bakalan cabut Sesuai sama yang Emang seharusnya itu begitu guys ya Berapa hari setelah telurnya itu Udah 2 guys Ini 2-2nya udah disitu ya Udah aku kasih serbuk Serutan kayu juga Itu bekas Apa ya Bekas hamster guys Tuh merpatunya disana Lagi berjemur juga Oke karena ini videonya Gak bakal panjang-panjang guys Segitu aja videonya Makasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa di like Comment, share Dan di subscribe Mudah-mudahan Nanti si otak giring Dan nanti kita bakal mainin lagi guys Oke See you next video Enjoy Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax